Kita bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan kotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke 37 sampai ke 52 walaupun sebetulnya yang kita bahas adalah seluruh Yohanes pasal 7. Mari kita lihat. Dan pada hari yang terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang diantara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar Nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesiaslah yang berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbulah pertentangan diantara orang banyak karena dia. Beberapa orang diantara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi dan berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Sorry, yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang diantara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang dari antara orang farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemu seorang dari mereka yang dahulu telah datang padanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang diperbuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Galilea. Silahkan duduk jemaat sekalian, berbagailah kita yang mendengarkan firman kehidupan ini dan mencapkannya serta mentatinya dalam hidupnya. Kiranya Allah Rokudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara pada tahun 87, sebuah band dengan nama U2 mengeluarkan album yang berjudul The Joshua Tree. Mungkin beberapa saudara masih ingat waktu album itu pertama dirilis. Salah satu lagu dari album itu menjadi single yang hit di US Billboard Hit 100. Menerima dua nominasi Grammy Award tahun 88 sebagai Record of the Year dan Song of the Year. Lagu itu ternyata menjadi salah satu lagunya U2 yang paling terkenal. Saudara mungkin tahu lagunya, judulnya I Still Haven't Found What I'm Looking For. Liriknya, saya gak bakal nyanyi untuk saudara. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. I have run, I have crawled, I have scrolled these city walls, these city walls only to be with you. Aku sudah mencapai gunung yang tertinggi. Aku melari melalui lembah hanya untuk bersama dengan kamu, bersama dengan engkau. Aku berlari, aku merangkak, aku mendaki tembok-tembok kota hanya untuk bertemu dengan engkau. But I still haven't found what I'm looking for. Aku tetap belum menemukan apa yang aku cari. Ada semacam kerinduan dari lagu itu. A spiritual yearning, bahkan kalau saudara baca di Wikipedianya memang ada sisi spiritual dari lagu itu yang Brian Eno penyanyi mau sampaikan. Aku belum mencapai apa yang aku cari. Dan saudara saya penasaran apakah entah saudara familiar atau ini pertama kali saudara mendengar lagu ini. Apakah di dalam hati saudara hari ini juga saudara sepertinya belum mendapatkan apa yang saudara cari. Lagu ini seperti menjadi tema hidup saudara. I still haven't found what I'm looking for. Dan saya cukup yakin saudara, kalau saya interview saudara satu-satu dan tanya atau minta saudara kirim Whatsapp bertanya, pasti ada area dalam hidup saudara. Pasti ada aspek dalam hidup saudara. Atau bahkan kalau saudara disuruh menggambarkan keseluruhan hidup saudara, maka saudara akan mengatakan aku ini belum puas. Aku ini belum menemukan apa yang aku cari. Aku sedang kecewa. Hidup yang aku dambakan, hidup yang sudah aku ukir, hidup yang sudah aku bangun, ternyata tidak menghasilkan hasil yang aku dambakan. I still haven't found what I'm looking for. Dan saya percaya saudara bahwa pertanyaan dari lagu ini adalah pertanyaan yang Yesus coba jawab. Atau yang percaya kita akan coba telah hari ini yang saya akan tempatkan dalam bentuk pertanyaan lain yang mirip. Yaitu ini. Bagaimana kehausan terdalam kita dapat dipuaskan? Saudara kalau hari ini saudara tidak puas. Sedang kecewa. Atau pernah melalui masa kecewaan dalam hidup saudara, hidup tidak seperti yang saudara bayangkan. Saudara merasa saudara sudah seperti lagunya YouTube, sepertinya sudah gapai ini itu, dapat award, dapat pasangnya saudara dambakan. Akhirnya dapat PR, akhirnya tinggal di sini, akhirnya landing di Melbourne dan seterusnya. Tetapi merasanya I still haven't found what I'm looking for. Maka kotbah hari ini adalah untuk saudara. Tapi untuk bisa mengerti apa yang jadi jawaban dari ini, saya harus mengajak kita untuk bersama-sama melihat konteksnya. Makanya kalau saudara bawah kitab atau punya appnya, saya undang saudara untuk membuka Yones 7. Dan kita akan melakukan semacam tur singkat untuk bisa mengerti apa sih yang Yesus coba sampaikan. Nah saudara pasal 7 ini terjadi, sebetulnya bukan pasal 7, tapi pasal 7, 8, 9, 10. Ini terjadi dalam konteks hari raya orang Yahudi. Nah beberapa bulan sebelum peristiwa ini, di Yohanes pasal 6 yang baru kita selesaikan minggu lalu, mereka baru saja merayakan pasca. Itu hari raya besar, merayakan bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang yang mereka rayakan adalah hari raya pondok daun, festival of the tabernacles. Yang kira-kira 6 bulan setelah pasca. Yang menariknya, di dalam bahasa Ibranian disebut Sukkot. Yang menariknya, Sukkot tahun ini jatuh pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober. Jadi baru lewat. Jadi kalau saudara punya teman atau kenalan orang Yahudi, saudara bisa tanya, how did you celebrate Sukkot? Gimana Sukkot kamu tahun ini? Nah in case saudara penasaran Sukkot itu seperti apa? Yang mereka lakukan adalah mereka membangun tenda-tenda untuk melambangkan tenda selama 40 tahun di perjalanan di Padanggurun. Dan sangat populer saudara, karena tenda ini biasanya dihias dengan lampu-lampu seperti itu contohnya. Lampu-lampu, ada musik, ada tari-tarian. Ini bisa dibilang saudara, ini adalah natalnya orang Yahudi. Ya kalau kita orang Kristen, the highlight of the year itu Christmas. Nah orang Yahudi, highlight of the year-nya itu adalah Sukkot. Oke, ada tenda, ada lampu, ada tari-tarian, ada makanan gitu ya. Dan ini dirayakan biasanya menjelang akhir musim panen. Dimana tadinya musim panas, musim kering. Terus mulai mendingin di sana, di Israel. Dan walaupun fokus kita hanya pada upacara penuangan air, tapi disinilah signifikansinya. Nah saudara, kalau saudara melihat di Yohanes pasal 7, disitu dikatakan, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Judea, kan disanalah orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ayat 2, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya pondok daun. Konteks ini sangat penting selama 4 pasal, berapa pasal ke depan. Oke, nah saudara juga perlu ingat, kalau saudara ingat apa yang terjadi di pasal 6, sejumlah banyak murid-murid Yesus sudah mulai meninggalkan Yesus. Mereka kecewa, mereka tersinggung, mereka gak nyangka bahwa ternyata aku harus makan darah dan dagingnya Yesus yang saat itu mereka gak betul-betul ngerti, pokoknya mereka gak terima gitu ya. Tapi sebetulnya yang menyedihkan bukan aja murid-muridnya. Kosorul ayat 3 sampai 5, perhatikan. Maka kata saudara-saudara Yesus padanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Judea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Intinya mereka bilang, jangan cuma diam di sini, tunjukkan dirimu. Do more of these miracles, lakukan lebih banyak mujizat supaya engkau bisa menarik. Ini platform yang baik. Tapi saudara, alasan dari saudara-saudaranya Yesus melakukan ini bukan karena mereka mendukung Yesus. Karena di ayat 4 dikatakan, sebab tidak, sorry, ya sorry ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus tidak mau pergi ke acara hari raya ini secara terbuka, dia pergi tersemunyi secara private di ayat 10, soalnya bisa baca sendiri. Sehingga cerita Yesus tiba di sana dan seperti saudara lihat di ayat 11 sampai 13, orang-orang Yahudi mencari dia dalam pesta itu dan berkata, dimanakah dia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang-orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ya orang baik, ada yang berkata tidak yang menyesatkan rakyat, tetapi tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan saudara waktu di sana dan dikatakan, kata, kata, ya ada, ya waktu dikatakan, terdengar banyak bisikan, itu sebetulnya kata yang dipakai adalah kata yang juga dipakai tentang keluhan. Sama seperti bangsa Israel di Padanggurun mengeluh, grumbling di Padanggurun 40 tahun. Jadi itu settingnya, singkat cerita Yesus tiba, kalau saudara lihat ayat 14 sampai 36, di situ Yesus tiba dan mengajak di bayi Tuhan selama minggu itu, seperti biasa mengejutkan banyak orang, mengapa? Karena dia tidak punya formal training, dia tidak pergi ke sekolah rabi ini atau rabi itu, mengejutkan banyak orang, mengajak dengan penuh kuasa, bahkan seperti kita lihat tadi di ayat 46, waktu sejumlah petugas keamanan disuruh menangkap dia, enggak ada yang berani menangkap dia, karena no one ever spoke like this man. Tidak pernah ada orang berbicara seperti orang ini. Jadi ajaran Yesus tentang dirinya itu menyebabkan begitu banyak perpecahan diantara orang-orang Yahudi, sehingga mereka berpikir kita harus segera bertindak. Itu yang kita lihat di ayat 32. Orang-orang farisi, mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi menyuruh penjaga-penjaga baik Allah untuk menangkapnya. Sebenarnya yang ironis dari seluruh cerita ini, seperti tadi saya bilang, ini terjadi di mana orang-orang Yahudi itu sebetulnya lagi pesta-pestanya. Lagi sukacita-sukacitanya. Bahkan sukacita dari hari raya pondok daun ini begitu besar, sampai ada seorang rabi mengatakan, kalau kamu belum pernah melihat sukacitanya hari raya pondok daun, kamu belum pernah melihat sukacita. Jadi kalau sukacita kelulusan, pernikahan, dapat pacar itu enggak bisa dibandingkan dengan sukacita yang orang Yahudi nikmati dan alami di hari raya pondok daun. Saudara, apa yang terjadi di hari raya pondok daun? Setiap hari, seorang imam akan datang dengan sejumlah orang banyak, prosesi berbaris, dari bait, dari bait Allah, mereka akan prosesi ke kolam siluam. Di kolam siluam nanti ada seorang imam yang ditugaskan untuk mengisi sebuah jak emas, jak dari emas, isi dengan air, lalu air itu dibawa kembali ke bait Allah. Waktu mereka kembali ke bait Allah, mereka akan menyanyikan lagu salah satu dari Yesaya 12. Dengan sukacita, engkau akan menarik, mengambil air dari sungai keselamatan. Sorry, dari sumur keselamatan. Lalu begitu mereka tiba di bait Allah, para imam akan berjalan seputar altar, seputar mimbar, dan choir atau paduan suara akan menyanyikan halel, yang pada dasarnya adalah Masmur 113 sampai Masmur 118. Dengan disambut dengan jemaat atau penyanyi, menyanyikan bersyukurlah pada Tuhan, atau Tuhan selamatkan kami. Ini yang terjadi selama minggu itu, selama kira-kira tujuh hari. Nah kemudian, imam yang mengambil air dari kolam, akan menuangkan, akan menuangkan anggur ke mangkok yang satu, dan air yang dari silom itu ke mangkok yang lain. Dan prosedur dan upacara ini ditunjukkan, untuk mengingatkan semua orang yang hadir, bagaimana selama 40 tahun di pajang gurun, bangsa Israel berkeliling-keliling, tapi Allah selalu memberikan mereka air, dan air, dan air, dan mereka disupport, disustain selama 40 tahun. Nah sekarang sudah dapat settingnya. Meriah, tarian, lampu, lilin, lagu puji-pujian. Mari kita baca kembali, apa yang tadi saya baca di ayat 37. Dan pada hari yang terakhir, ini adalah puncak dari hari-hari itu, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri, dan berseru, dengan suara nyaring, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, aliran-aliran air hidup. Saudara apa sih yang Yesus katakan? Dengan setting yang meriah, Yesus berdiri di tengah-tengah, menarik perhatian dengan teriakan yang kencang, saudara tahu di lagunya, I Still Haven't Found What I'm Looking For, kalau saudara familiar, Brian Eno sengaja menyanyi dengan upper register, yang paling tinggi untuk menunjukkan kehausannya, itu sebab kalau dengar lagunya, lagunya seperti teriakan, dan kemungkinan, dan ini yang Yesus lakukan sekarang, dia juga berteriak dengan upper register, berteriak sekencang mungkin, se clear mungkin, supaya setiap orang yang lagi itu datang dari berbagai penjuru, daerah agama Yahudi, orang Yahudi datang bisa mendengarkan, tapi apa yang dimaksud dengan teriakannya? Barang siapa haus, if anyone thirst, let him come to me and drink. Saudara seorang pendeta bernama Colin Smith, membantu saya untuk memikirkan bagian ini, itu sebabnya berapa idenya saya pinjem dari dia, saudara. Saudara yang tadi saya tanya di awal bukan, apakah saudara pernah kecewa, sedang tidak puas, hidup seperti yang saudara tidak, tidak seperti yang saudara bayangkan, and I still haven't found what I'm looking for. Saudara Yesus sudah mengatakan, mengatakan, if this is you, you are invited. Kalau ini adalah kamu, kamu diundang. Perhatikan, standar yang Yesus minta dalam panggilan ini, sangat-sangat rendah. If anyone thirst. Cuman dua syaratnya, saudara harus anyone, siapa itu barang siapa? Siapa aja, tanpa kecuali agama, ras, warna kulit, tata belakang, datang dari keluarga yang utuh, yang broken, yang cerai, yang pusing, yang stress, apapun itu, if you are anyone, you are qualified. Tapi bukan saja anyone. Dia katakan, if anyone thirst. Barang siapa? Haus. Artinya kalau saudara belum, tidak punya damai, sedang tidak puas, merasa apapun yang aku lakukan, rasanya tidak pernah cukup. Rasanya kalau aku dibandingkan dengan orang-orang lain, seumurku, setingkatku, kok aku kayaknya paling ketinggalan. Aku selalu disalah-salahin. Pokoknya apapun, yang buat saudara merasa kosong, dan kecewa, termasuk kalau saudara mencari, atau berusaha memenuhi, kekosongan itu dengan cara yang salah, you are invited. Baranya low sekali saudara. Anyone thirst. Barang siapa? Haus. Kalau saudara sedang, merasa aku ini dikuasai oleh nafsu, kerakusan, ambisi, saudara tahu bahwa, di jauh di dalam itu sebetulnya saudara sedang haus. Perhatikan kutipan ini dari Blaise Pascal. Saya gak sempat terjemahin, tapi saya coba terjemahin bebas. Setiap manusia mencari kebahagiaan, tanpa terkecuali. Apapun cara yang mereka pakai, itu selalu ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang menyebabkan sejumlah orang pergi perang, dan orang lain tidak mau perang, ujung-ujungnya, adalah keinginan untuk mencapai kebahagiaan, walaupun dicapai dengan cara yang berlainan. Kehendak. Itu kalimat kedua terakhir. The will never takes the least step. Jadi kehendak manusia tidak akan pergi bergerak kemanapun, selain yang membawa dia kebahagiaan yang paling dalam. Atau yang at least dia pikir lagi itu kebahagiaan. Ini adalah motivasi dari setiap tindakan manusia, termasuk mereka yang menggantung diri mereka sendiri. Saudara catatan samping, saya tidak bermasuk tidak sensitif, dan tidak peduli dengan saudara yang suicidal, atau tahu anggota keluarga yang pernah melakukannya, ini bukan main poinnya. Poinnya adalah seluruh hal yang kita tujukan, lakukan adalah entah itu kebahagiaan itu benar, atau semu, itu benar, semu kita tujukan itu kebahagiaan. Contoh paling simple adalah, kalau saudara ajak anak saudara main di playground. Mungkin saudara pernah mengalami, main, 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 dan saudara bilang, oke time to go home, waktu itu pulang. Kalau anak saudara seperti anak-anak saya, mereka bilang, no gak mau pulang. karena bagi mereka saat itu adalah kebahagiaan mereka yang terbesar, main di playground. Saudara tahu triknya, tolong jangan ditiru. Triknya adalah gini, suruh mereka pulang, saya bilang, oke, who wants ice cream? Saudara tahu apa yang terjadi, wah, let's go home. Tapi saudara problemnya tahu, saya sebetulnya sedang mengganti kebahagiaan mereka yang satu, dengan kebahagiaan yang lain. All men and little men seek happiness. Tapi itu yang terjadi dengan kita, bukan? Kita pikir, setelah aku dapat pacar, aku bahagia. Punya pacar. Udah pacaran, setelah nikah baru bahagia. Udah nikah, punya anak baru bahagia. Nanti tinggal pindah sabep, pindah kota, pindah kerjaan, dapat ini dan itu. Kita selalu mencari in the wrong places, karena kita deep inside, kita sebetulnya house. Dan Yesus mengatakan, if anyone thirst, barang siapa house. Kalau ini adalah saudara, saudara diundang oleh Yesus. Dan perhatikan, Yesus mengatakan ini, barang siapa house, baiklah ia datang ke gereja, baiklah ia datang ke pendeta, baiklah ia datang ke para teolog yang pintar-pintar ini, baiklah ia datang ke denominasi atau sinode ini, enggak. Baiklah dia datang kepadaku. Let him come to me. Bukan pada ajaranku. Bukan pada pengikutku, datang padaku. Mengapa? Karena hanya akulah yang bisa memberikan, apa yang kau cari selama ini. I'm the only one who can give you what I've been looking for. Dan apa yang kamu cari sebetulnya selama ini adalah aku. Saya lupa siapa yang bilang, kalau enggak salah Blaise Pascal juga. Dia bilang gini, bahkan seorang pria yang jam 2 pagi ketuk-ketuk rumah pelacur, itu sebetulnya sedang mencari Tuhan. Amin, bukan berarti dia ngajak pelacurnya beribadah ke gereja, bukan gitu ya. Tapi ada semacam that deep yearning, kekosongan, kehausan. Yang dia rasa dengan aku tidur, atau berhubungan seks, atau apapun itu yang saudara pakai, gambling misalnya. Di balik kehausan itu, adalah kehausan yang hanya Tuhan bisa penuhi. Anyone, thirst, come to me. Saudara, itu tidak heran begitu para satpamnya, atau para penjaga baik Allah itu datang ngupung dia, dan dengar dia ngomong. Tuhan gak heran mereka terkesima dan mereka kata, gak pernah ada orang yang ngomong seperti ini. Mungkin berapa dari mereka semalam, malam sebelumnya baru pergi pelacur. Mungkin berapa dari mereka malam sebelumnya baru gambling. Mungkin berapa dari mereka kecanduan, kecanduan dengan tidur, ganteng-ganteng pasangan. Dan ada orang ini tengah-tengah teriak dengan upper register, if anyone thirst, come to me. I'm thirsty. Ngapain aku tangkap orang yang menawarkan sesuatu yang bukan saja free, tapi for anyone. Saudara, berapa dari kita mungkin akhirnya benci diri kita, karena kita tahu hal-hal yang kita pakai untuk memuaskan diri kita itu tidak pernah memuaskan. Tapi kita tahu, kita sebetulnya tahu deep inside waktu kita melakukan itu, satu klip lagi, satu pasangan lagi, satu jenjang karir lagi, kita tahu at the end of it, aku mengapa gak pernah puas. Saudara, beberapa tahun lalu, saudara tahu latar belakang saya di multimedia dan game, saya pernah terlibat di satu startup. Ini gak jadi, tapi akhirnya kita bicara panjang lebar soal game yang kita mau bikin. Yang di tengah diskusi itu, saya ingat salah satu partner kami, dia cerita, saya lupa game-nya apa, ada satu game yang dia senang banget gitu ya. Senang banget, dia kecanduan main game ini. Pagi, siang, malam, pokoknya yang dia lakukan adalah berusaha menyelesaikan level demi level demi level. Tapi terus dia bilang gini, you know what? I never finish the game. Saya tuh gak pernah finish game-nya. Terus kita, oh kenapa? Kan sayang game udah beli, udah capek-capek. Karena dia tahu, because I know, once I finish the game, there's nothing else to do. Begitu game-nya finish, dia udah gak ada lagi level untuk dia naik. Dia gak ada lagi sesuatu untuk dicari yang mengisi waktunya. So, di pin saat kita tahu bahwa kehausan yang kita penuhi dengan cara-cara di luar Kristus itu tidak pernah muaskan. Tapi Yesus lah yang justru mengundang kita. Dengan apa dia mengisi kita di ayat berikutnya, dia bilang bukan? Yang dimaksudkannya, ayat 39, dengan air itu, ialah roh. Roh kudus. Roh Kristus yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Memang pada saat ini belum, karena dikatakan roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum mati di sahib, bangkit dan naik ke surga. Belum. Tetapi Yesus sudah menjanjikan itu. One day, mereka yang percaya padaku, akan menerima roh, yaitu diriku sendiri. Di dalam diri roh kudus, ia akan memberikan kepuasan yang betul-betul memuaskan. Yesus juga mengatakan ini bukan? Dari dalam hatinya, akan mengalir, aliran-aliran air yang hidup, dan apa yang mengisi kita, akan keluar dari kita. Dan Yesus katakan adalah, seberapa semakin sering, semakin ini menjadi pola hidupmu, mengisi dirimu dengan aku, semakin pula kamu akan, bukan saja penuh, tetapi semakin pula kamu akan menjadi sarana untuk memenuhi orang lain, dengan diriku. Sebenarnya saya yakin, di antara kita enggak ada yang mau jadi orang yang lebih baik. Saya kadang-kadang ngobrol, bahkan dengan orang yang belum kenal Tuhan, masih cari Tuhan. Kalau saya tanya, apa sih tujuan hidupmu? Saya sudah ngomong mungkin sama cukup banyak, dan apapun latar belakang mereka, temanya mirip, aku mau menjadi orang yang lebih baik. Dan Yesus mengatakan, kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik, kecuali kita menemukannya, dari orang yang terbaik, yaitu Yesus. Tentunya Yesus akan buat kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi saudara kalau hari ini, saudara kecewa, hidup tidak seperti yang saudara bayangkan, dan saudara mau menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, orang tua, mertua, menantu, pekerja, pelayan yang lebih baik. Saudara tahu apa yang saya katakan, come to me. Datanglah padaku. Karena Yesus akan memberikan pada kita damainya, anugerahnya, sukacitanya, kasihnya, kesabarannya. Itu yang dimaksudkan air mengalir dari hidup kita. Setelah di minggu waktu saya menyampaikan kotba ini, salah satu renungan yang saya baca rutin, adalah renungan dari Charles Spurgeon, morning and evening, jadi pagi dan malam, dan pas banget saudara, renungan yang tanggal 6 Oktober, itu bicara tentang ayat ini, atau tidak kayak konsep dari ayat ini. Jadi ini yang Spurgeon katakan, tentang air hidup. Dia bilang seperti ini, kalau Anda percaya Yesus, artinya Anda bahagia, dan Anda puas. Anda tidak merasa sedih, atau sendiri, karena Anda memiliki Yesus di dalam hidupmu. bahkan kalau Anda saat ini stuck, atau terjebak di tempat yang gelap, atau di padang gurun, entah itu literal atau figuratif yang sendiri, kamu akan tetap merasa ok, karena kamu punya iman di dalam Yesus. bahkan kalau kamu kehilangan segala sesuatu yang kamu miliki, kamu akan tetap ok, karena hatimu bersandar kepada Yesus. Sebelum kamu miliki Yesus di dalam hatimu, kamu akan selalu lapar, selalu wanting more, selalu mau sesuatu yang lebih, selalu haus. tetapi begitu kamu miliki Yesus, kata Spurgeon, itu seperti cawanmu penuh, dan kamu tidak perlu apa-apa lagi. Justru kamu mau mengenal Yesus lebih baik lagi, mau lebih dekat padanya, tapi itu adalah kehausan atau kelaparan, yang bahagia, bukan kehausan yang menyedihkan. Lalu dia tutup dengan ini. Jadi, kalau kamu sudah mendapatkan segala sesuatunya di dalam Yesus, kamu akan mau semakin mengenal dia, dan akan terus mau datang pada dia, sama seperti orang yang haus minum air, dan Yesus akan selalu menyambut kamu, dan berkata, datanglah, minumlah sebanyak yang kamu mau, sahabatku. Terus Colin Smith mengatakan bahwa, pada akhirnya hanya ada dua jenis manusia, yaitu orang yang haus, dan orang yang puas. Yang dimaksud dengan orang yang haus dalam hal ini adalah, orang yang senantiasa haus, karena tidak pernah puas dalam Kristus. neraka adalah tempat di mana orang akan selalu haus dan tidak pernah puas. Tetapi bagi mereka yang ada dalam Kristus, dia akan selalu puas, karena apa yang Yesus lakukan bagi dia. Saudara tahu, sebelum Yesus menyerahkan, waktu Yesus disalib, ada yang dikenal dengan tujuh perkataan salib. Mungkin kembali kan Saudara tahu, ada tujuh hal yang Yesus katakan. Yang menarik adalah Saudara akan menemukan bahwa, ternyata tujuh perkataan salib ini tersebar di keempat injil, Matius, Marcus, Lucas, Yohanes. Ada beberapa yang mencatat yang sama, tapi tidak pernah keempat injil itu mencatat tujuh-tujuhnya. Jadi itu sebutnya kombinasi dari keempat injil. Interestingly, hanya di injil Yohanes lah, dicatat perkataan, di mana Yesus mengatakan ini. Aku, haus. Kita lihat Yohanes 19. Ups, sorry. Yohanes 19. Et 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku, haus. Saudara, ini bukan sekedar kehausan fisik yang Yesus alami, tapi seperti kita tahu, waktu Yesus digantung di kaya salib, ia sebutnya sedang mengalami neraka yang seharusnya Saudara dan saya alami. yang menjerit bukan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, eloi lama sabaktani. Rasa keterpisahannya, rasa kehausan yang ultimate, yang Saudara dan saya miliki, itu digenapi melalui kesempurnaan pengorbanan Yesus waktu dia menjadi perwakilan kita. Seolah-olah dia menyerahkan jeritan dari miliaran orang yang mengerang di neraka. Aku haus, aku haus, aku haus, aku tadinya dulu kaya, aku punya ini itu, tapi aku tidak pernah bercerita pada Yesus. Aku haus, aku haus, aku haus. Dan dua ribu tahun lalu, judul selamat kita mengatakan, aku haus. Surah Colin Smith mengatakan ini, Yesus mengalami kehausan kita di neraka di neraka. Supaya kita bisa menikmati kepuasan dia di surga. Yesus mengalami kehausan kita di neraka supaya Saudara dan saya bisa mengalami kepuasan yang hanya dia bisa berikan di surga. Sudah apa jaminannya Yesus akan memenuhi ini? Aku haus. Saudara itu adalah jeritan terdalam setiap kita hari ini. Dan bukan itu Saudara, the better news adalah ini. Rasul Yohanes yang menulis Injil ini adalah rasul yang sama bukan? Yang kemudian mendapatkan penglihatan. Langit dan bumi yang baru. Dan Saudara tahu bagaimana langit dan bumi yang baru itu digambarkan? Mungkin Saudara familiar dengan ayat ini. Mereka, ini adalah umat Tuhan yang menemukan kepuasan dalam Yesus. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak lapar dan dahaga lagi. Tidak akan lapar dan haus lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kenapa? Sebab anak domba, Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka kemana? ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Itu sebabnya Saudara, Eti Orde hanya akan diurusin seorang, orang yang senantiasa haus karena tidak pernah menemukan kausan mereka dalam Kristus atau orang yang senantiasa puas karena secara rutin, bukan saja sudah percaya tapi secara rutin datang kepada Yesus. Saudara, orang akan semakin haus di luar Kristus atau semakin puas dalam Kristus. Yang menarik adalah satu-satunya kondisi adalah seperti yang kita katakan tadi, if anyone thirst. Saudara bisa baru sekarang mau mengenal kekristianan, sudah menjadi orang Kristen selama 30 tahun, baru jadi orang Kristen 3 tahun, saudara orang Kristen muda, dewasa atau apapun itu, kalau saudara haus, saudara pernah kecewa, sakit hati, patah hati, bingung, saudara diundang untuk datang. Jadi saudara bagaimana sih kausan yang terdalam kita dapat dipuaskan dengan datang kepada Yesus, haus. Saudara saya suka dengan kutipan dari penulis William Cook yang saya akan pakai untuk menutup kotbah hari ini. Ini yang dia bilang. Setelah kita mengenal Yesus, jiwa kita yang haus akan dipuaskan. Tetapi juga jiwa kita yang haus itu akan tambah haus akan Yesus. Saudara Yesus bukan saja memuaskan kehausan kita, tapi dia juga men-transformasi kausan kita. Mari kita berdoa. dan sampai ketika kita. Terima kasih. Terima kasih.